Satuan lalu lintas Polresta Jambi membagikan ikan leleh hasil panen ketahanan pangan dari halaman kantor Satlantas kepada personel yang menjalani isolasi di rumah sakit Bayangkara Jambi. Seperti diketahui, Satlantas Polresta Jambi sukses panen hingga 50 kg ikan leleh hasil ketahanan pangan beberapa waktu lalu. Hasil panen tersebut sebagian besar dibagikan kepada masyarakat, sementara sebagian lainnya diolah menjadi masakan untuk kemudian diserahkan kepada personel yang sedang menjalani isolasi di rumah sakit Bayangkara Jambi. Sebelum diserahkan, ikan hasil panenan tersebut diserahkan ke pemilik kantin yang berada di Polresta Jambi untuk diolah dalam bentuk lauk lengkap dengan sayuran serta buah-buahan. Kabak Sumda Polresta Jambi, Kompol Sopirin mengatakan ini merupakan contoh kegiatan ketahanan pangan yang kemudian dapat bermanfaat bagi masyarakat dan personelnya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang, salam sejahtera untuk kita sekalian. Kami mengucapkan terima kasih kepada Satelantas Polresta Jambi. Dalam hal ini Satelantas Polresta Jambi memanfaatkan lahan yang ada untuk membuat wadah ketahanan pangan yaitu berupa peternak ikan lele dan sayur kampung. Untuk tempatnya, jadi sederhana di satu ember itu ditaburkan beberapa bibit lele dan ditanami sayur kampung. Alhamdulillah kegiatan ketahanan pangan ini sudah berjalan kurang lebih 4 bulan dan telah mendapatkan atau memanen sebanyak 2 kali. Yang mana kegiatan ini diapresiasi oleh pimpinan kita dan hasil daripada pemibitan lele dan penanam sayur kampung ini untuk tahap pertama kemarin telah disalurkan kepada masyarakat yang memerlukan dalam hal ini yang terdampak COVID-19 di seputaran Worekta Jambi dan Kekiru.